Kapan dibentuknya? KPU menetapkan partai PBB sebagai peserta pemilu maka partai tersebut akan melanjutkan nomor urut ke-19 tanpa melakukan pengundian ulang Nanti tahapan berikutnya kan masih ada tahapan yang kita ditun Nah tergantung pada KPU menyikapi putusan Bawaslu ini dalam tengah waktu 3 hari Dari mulai hari sekarang kan Nah kita akan lihat Nah kalau KPU pusat akan mengindaklanjuti putusan adjudikasi ini Maka tidak berarti keputusan sebelumnya dinolakan kembali Artinya nomor urut yang sudah diundik kemarin tidak akan digantung lagi Nanti PBB ini tinggal melanjutkan nomor berikutnya Nomor berikutnya itu adalah nomor 19 Lebih lanjut Ilya Sorbini mengakui jika sejauh ini ada beberapa partai yang tengah melakukan langkah hukum Dan pihaknya sebagai penyelenggara pemilu di daerah akan melaksanakan apapun yang menjadi putusan dari KPU pusat Ridwan PP9 Mataram Terima kasih telah menonton!